Finally, Bray Wyatt muncul di acara WWE di episode Smackdown hari ini Dan kita harus menunggu sampai main event atau sampai akhir episode Smackdown Barulah kita bisa melihat Bray Wyatt dan apa yang dia lakukan Dan ada hal twist juga terjadi disini dimana Rey Mysterio officially gabung ke rosternya Smackdown Mungkin untuk menghindari anaknya Dominic Mysterio Dan juga ada lagi yang terjadi selain itu di episode Smackdown hari ini Selengkapnya di Gulag Review Sejak awal episode Smackdown ini kita langsung disaksikan Ada yang baru saja kecelakaan mobil di dekat parkiran venue di New Orleans episode Smackdown hari ini Yaitu Carrion Cross sama Scarlett habis tabrakan Belum tahu ditabrakan karena siapa Tapi ketika lagi heboh-heboh habis tabrakan ada Drew McIntyre muncul langsung menghajar Carrion Cross Dia beringas banget disini nih Dia kehebas dendam banget karena sudah dicurangi disemprot sama Scarlett waktu di Extreme Rules kemarin Gak adil Matchnya gak keren juga Tapi matchnya gak adil bagi Drew McIntyre Dia hajar habis-habisan Carrion Cross di parkiran di dekat mobil Sampai dia mau jepit pintu mobil ke kepalanya Carrion Cross yang sudah berdarah guys Untung dihalangi oleh semua wasit dan juga security Padahal Carrion Cross diskejulkan akan bertanding di Fatal 4 Way untuk number one contender Intercontinental Championship Melawan Sheamus, Solo Sikoa, dan Ricochet Tapi sampai pertengahan pertandingan gak dikasih tahu Eh pertengahan Smackdown Ini gak dikasih tahu apakah Carrion Cross bisa atau enggak Yang jelas komentator bilang Carrion Cross lagi diurusin oleh pihak medis Dan mulailah episode Smackdown di hari ini Dimana diskejulkan Sami Zayn melawan Kovic Kingston Yang akan membuka pertandingan ini Menarik terjadi tentang bloodline disini Cuma ada Sami Zayn, Solo Sikoa, dan juga Jey Uso tanpa Jimmy Uso Pasti tanya Jimmy Uso kemana lagi ngurusin urusan keluarga Terus Sami Zayn kalau urusan keluarga harus ngomong kakut dong Kakut keluarga juga maksudnya begitu Dan disini intensitas perselisihan Jey Uso melawan Sami Zayn makin terasa jelas Kita coba fokus kesini dulu ya Jadi di pertandingan ini Sebelum itu si Sami Zayn ditelepon oleh Roman Reigns Ditelepon-ditelepon gitu Katanya Jey Uso ini begini-begini-begini Terus langsung Roman Reigns minta ngomong sama Jey Uso lewat telepon Dia bilang Jey Uso harus memastikan Sami Zayn menang Jey Uso awalnya gak mau tapi dia Oke oke baik tribal chief baik tribal chief Akhirnya Sami Zayn terus kayak bercanda gitu Terus Jey Uso pengen tau bercandanya soal apa Enggak kayak ini inside jokes gitu Jadi kesannya kayak Jey Uso ini sama Roman Reigns sendiri tuh outsider gitu loh Dan masalah ini makin pelik guys Apalagi pas pertandingan Kofi Kingston lawan Sami Zayn Pertandingannya cukup oke menurut saya Tetapi kita coba bahas intriknya dimana akhirnya Jey Uso ngebantu Sami Zayn Dia tendang sedikit terus langsung berbalik Sami Zayn yang pin cepet langsung menang Dan langsung mereka rayakan kemenangannya Saya kira ini gak akan jadi apa-apa karena Jey Uso sudah bantu Dan pastinya mereka akan jadi baik-baik saja Dan mereka selebrasi Tapi ternyata di segmen berikutnya dikasih tau disini Kalau Sami Zayn tidak melihat kalau Jey Uso ngebantu dia Jadi dia menganggap Sami Zayn menganggap kalau dia menang sendiri Tanpa bantuan dari Jey Uso Jey Uso kesal dong lah Kok tadi sudah bantu gitu Kamu gak liat tadi aku udah bantu? Enggak kok gak kerasa Dia nanya Solusikowa Kamu tau gak tadi dia bantu? Solusikowa bilang enggak gak tau gitu Kan dia Solusikowa lagi fokus mau match Fatal Furway Intercontinental ya Jadi dia gak liat Nah kasihan dong Jey Uso yang coba untuk ngebantu Coba untuk berdamai dengan Sami Zayn Tapi malah kondisinya dimana Sami Zayn tidak tau terima kasih Ini jelas Orang kalau sudah digitunya sudah dibantu Dan orang ini tidak tau terima kasih Ya marah dong pastinya Lama-lama kita juga Dan saya juga akan berpihak ke Jey Uso nih Sami Zayn ini kurang ajar banget nih Sudah dikasih hati minta jantung dianya Gitu Dan permasalahan borderline ini akan terus berjalan Saya yakin dan mungkin dalam suatu hari akan sampai puncaknya Tapi saat ini masih akan jadi instrik-intrik antara Jey Uso dan juga Sami Zayn Jey Uso yang dianggap outsider oleh Sami Zayn Sami Zayn yang merasa paling keluarga bloodline daripada Jey Uso yang memang keluarga dari bloodline ya Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya Dimana ini yang cukup mengagetkan Dan dalam suatu segmen Triple H lagi ngurusin sama ini ya Polisi gitu Terus polisinya keluar Datanglah Remister yang ngomong ke Triple H FYI dulu FYI dulu buat teman-teman Jadi Triple H itu akan rutin Muncul di acara-acaranya BWA Sebagai kayak manager atau general managernya Yang menentukan pertandingan Jadi Adam Pierce itu kayaknya gak ada lagi Atau mungkin dia turun tahta Turun jabatan yang saat ini yang sering muncul Yang akan sering muncul Triple H Yang akan menentukan pertandingan dan lain-lain sebagainya Disini Remisternya ngomong sama Triple H Triple H Begini kondisi Dominic ini loh Dia selalu ingin Berantem sama saya Pengen ngajak saya Beradu atau bertanding dalam match Pengen saya mukul dia Saya sebagai seorang ayah tidak akan Tidak akan pernah mau Mukulin anak saya sendiri Dia tidak akan pernah mau menghadapi Anak saya sendiri Terus akhirnya dia bilang Dengan berat hati Aku ngomong sama kamu sekarang Empat mata I quit Aku mau keluar aja Aku mau berhenti aja kejar di BWA Terus Triple H kaget kan Santai dulu Santai dulu katanya Gak usah di Langsung Kamu mungkin lagi emosi Apa segala macem Kita omongin dulu Masuk dulu kantor ke 5 menit katanya Akhirnya masuk ke kantornya Dan Cerita ini berlanjut dimana Akhirnya Carrion Cross gak bisa ikutan Fatal 4way Digantin oleh Ray Mysterio Dimana setelah itu Ray Mysterio dalam pertandingan yang keren ini Fatal 4way menjelang Main event menjelang Bray Wyatt muncul Pertandingannya oke banget Orang semua mengira Yang menang pasti Sheamus Karena Sheamus jelas Bakalan sama Gunca lagi One on one Kita sudah menantikan hal ini gitu Tetapi yang menang adalah Ray Mysterio Dan komentator menyebut Officially Welcome home Ray Mysterio Di Brand Smackdown Ray Mysterio officially Pindah ke Brand Smackdown guys Jadi dia Tujuannya mungkin Triple H Yang ngasih dia ke Brand Smackdown Biar Dia gak ketemu Dominic lagi Tapi saya yakin Dalam waktu dekat Pasti akan ketemu lagi ya Atau mungkin Sekarang ini Biar Judge Monday Fokusnya Ke grup lain gitu Si Galos Anderson mungkin ya Jadi biar urusan Ray Mysterio Diredam dulu Mungkin begitu ya Jadi Ray Mysterio bisa fokus disini Bahkan bisa jadi Setelah dia menang Contender untuk Intercontinental Championship Dia bisa memenangkannya Gak tau ya Hanya-hanya Perkataan saya aja gitu Yang jelas Kedatangannya Ray Mysterio Akan meramaikan Situasi yang Sudah rame Di Smackdown Lanjut lagi Di pertandingan selanjutnya adalah Nah ini juga menarik nih guys ya Braun Strowman Yang siap disajulkan Lawan Dua local Enhancement talent Yang jelas Disini kita tahu Kalau Strowman Begitu-begitu aja Almost begitu-begitu aja Dan mereka Di Smackdown Diadu Begitu Dan akhirnya mereka Beradu nih guys ya Gak tau ya di episode kemana Kayaknya iya Lupa juga saya Yang jelas akhirnya Braun Dapat sebuah story Yang mumpuni Almost Akhirnya dapat Sesuatu yang jelas Dia sudah dihadap-hadapkan Monster Lawan monster Monster Lebih tepatnya lawan Giant Dan apakah yang akan Terjadi selanjutnya Ada hal menarik Yang dibilang oleh MVP Dia bilang katanya Jangan sosokan Jadi monster Of all monster Ini loh Lebih besar badannya Dari kamu This is Nigerian Giant Lebih besar badannya Daripada kamu Jangan sosokan jadi monster Kata si MVP Benar juga sih Tapi disini kelihatan Memang Ini akan jadi Feet yang oke Menurut saya Monster Feet Yang bisa jadi Akan menghancurkan Ring dalam satu matchnya Kita lihat saja Dalam beberapa waktu Kedepan Dan F.Y.I. Ada Pegulatan NXT Roxanne Perez Yang hadir disini Dia memilih Raquel Rodriguez Untuk Melawan Korra Jade Di Next week's NXT Episode Minggu depan Dan mereka bertanding Melawan Damage Control Bersama Sean Z Pertandingannya cukup oke Juga Saya sempat skip Untuk membahasnya Kita cuma fokus Yang pertandingan Pertandingan utama Saja Dan juga ada LA Knight Yang disini debut Dengan karakternya LA Knight Dia bertanding Smackdown Melawan Mantan kliennya Juga Mansua Dan ini cukup oke Menunjukkan Kemampuannya Sebagai pegulat Yang dimana Dimanfaatkan oleh Vince McMahon Sebelumnya Sebagai Manager saja Padahal dia bisa bergulat Dengan cukup oke Terus lanjut lagi Adalah Pertandingan Legado Del Fantasma Membernya Melawan Hitro Dan FYI Buat teman-teman FYI lagi Yang di Episode Smackdown Kemarin Buat yang Sudah nonton Juga Tahu Kalau Legado Del Fantasma Bersama Zelina Vega Bergabung Dan mereka Return Di episode Smackdown Dan Legado Del Fantasma Terutama Dia debut Disini Dan langsung Debut Untuk View Dengan Hitro Pertandingan Cukup oke Menurut saya Tapi Keren Keren Lanjut Berikutnya Sonja Devil Yang Mengejek Liv Morgan Yang kalah Dari Ronda Rossi Dan Akhirnya Liv Morgan Menyerang Sonja Dan Kita Tidak Lompatan Dari Atas Tiang Untuk Jatuhkan Badan Ke Meja Yang ada Sonja Devil Kita Tidak Kepikiran Se-extreme Itu Untuk Match Brawling Di Backstage Dan Liv Morgan Sekarang Sudah Dengan Gaya Baru Serbah Hitam Saya rasa Changing Karakternya Si Liv Morgan Ini Tidak Yang Signifikan Signifikan Dan Kayaknya Memang Bukan Bagian Dari White Six Atau Factionnya Bray Wyatt Rumor Lagi Banyak Tentang Factionnya Bray Wyatt Lanjut Lagi Ke Pertandingan Fatal 4 Way Ini No Disqualification Remy Serio Ricochet Seamus Dan Solo Sikua Yang Menarik Terjadi Ketika Solo Sikua Dibantu Samizian Jey Uso Terus Rich Holland Sama Budge Yang Mengimbangi Apakah Ini Jadi Future Selanjutnya Bloodline Melawan Brawling Brutes Anak-anak Buahnya Bloodline Melawan Rolling Brutes Mungkin Bisa Jadi Seperti Itu Untuk Kelanjutannya Dan Singkat Cerita Dimenangkan Oleh Remy Serio Cukup Mengagetkan Sekali lagi Saya Bilang Cukup Mengagetkan Menangkan Remy Serio Tapi Mungkin Memberikan Sedikit Impact Untuk Pertandingan Dan Roster Baru Yang Ada Di WWE Smackdown Dan Sampailah Saya Tidak Sabar Untuk Bahas Ini Sampailah Ke Main Event Segment Segment Datang Kering Jadi Ekspektasi Kita Di awal Ketika Bray Wyatt Akan Return Dia Akan Datang Dengan Gayanya Seperti Di Extreme Rules Bersama Semua Member Firefly Van House Yang Sudah Dikasih Tahu Yang Sudah Dirumorkan Siapa Siapa Orangnya Yang Kita Nantikan Siapa Orangnya Seperti Apa Orang-orang Yang Di Perkenalkan Bray Wyatt Disini Untuk Membernya Ekspektasi Kita tinggi Tapi Ternyata Hal Membuat Kita Kecewa Tapi Membuat Kita Semakin Penasaran Guys Bray Wyatt Datang Dengan Musik Yang Bukan Musik White Rabbit Sekali lagi White Rabbit Bisa jadi Itu Cuma Bagian Dari Bagian Dari Untuk Set up Untuk Return Atau Mungkin Karakter Lain Tapi Jelas Dia keluar Bukan Dengan Lagu White Rabbit Dia Datang Dengan Lanternya Selayaknya Bray Wyatt Yang Dulu Kita Kenal Sebelum The Finn Dia Datang 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 Dengan Suasana Gelap Dan Dia Promo Di atas ring Sedih Guys Promo Sambil Menahan Tangis Haru Dia Ngerasa Bahagia Sudah Bisa Kembali Di ring WWE Pas Karirnya Hancur Dia Merasa Terpuruk Waktu Dia Dipecat Dulu Dia Merasa Terpuruk Dia Kehilangan Kepercayaan Diri Dia Kehilangan Teman Yang Paling Dia Merasa Dekat Salah Satu Pasti Brodili Dia Merasa Sangat Sedih Kayak Dia Sudah Masuk Ke Fase Depresi Nih Bray Wyatt Makanya Dia Butuh Waktu Lama Untuk Bisa Kembali Lagi Ke Dunia Gulat Banyak Tawaran Tawaran Masuk Dia Tolak Karena Dia Masih Kekhilangan Percaya Diri Karena Dia Dipecat Waktu Itu Luar Biasa Winspec Men Dan Di promonya Ini Makin Ditekankan Lagi Terima kasih Dia Terinspirasi Sebuah Cerita Dimana Seorang Fans Merasa Apa Yang Dilakukan Bray Wyatt Sebelumnya Membuat Fans Ini Menjadi Percaya Diri Dan Mengembalikan Hidupnya Itu Membuat Bray Wyatt Tersentuh Dan Dia Menganggap Semua Fans Ini Mengembalikan Kepercayaan Dirinya Mengembalikan Kehidupannya Dan Jelas Di promo Ini Ini Bukan Bray Wyatt Karakter Pegulat WWE This Is Windham Rotunda The Real Bray Wyatt Dia Menunjukkan Sisi Sebenarnya Bray Wyatt Dia Menunjukkan Sisi Ini Loh Windham Rotunda Yang Dulu Kecewa Dengan WWE Memecatnya Sekarang Kembali Dengan Penuh Percaya Ini Karena Fans Yang Sudah Mendukungnya Windham Rotunda Mengucap Terima kasih Kepada Semua Fans Ini Cukup Mengagetkan Jelas Karena Orang Gak ada Yang Ekspektasi Bray Wyatt Jadi Windham Rotunda Dia Sesungguhnya Disini Guys Tapi Tiba-tiba Belum Selesai Dia Berumah Menggantung Gitu Ada Video Vinyet Muncul Dan Itu Adalah Karakter Bray Wyatt Dengan Topeng Yang Ada Di Extreme Rules Sebelumnya Berarti Ada Dua Karakter Yang Dimainkan Bray Wyatt Disini Sama Kayak Masa Dia The Finn Sama Fire Fire Van House Bray Wyatt Tapi Tapi Ini Beda Windham Rotunda Dan Mungkin White Rabbit Karakter Ini Ya Gitu Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Video Vinyet Itu Intinya We Don't Know Who We Are Dealing With But We Will Kita Gak Tahu Kita Akan Menghadapi Siapa Dan Kita Akan Tahu Ini Masih Akan Jadi Misteri Dan Masih Akan Menyebarkan Rumor Di Mana Mana Apakah Bray Wyatt Akan Tetap Membawa Member Fire Fire Van House Dengan Orang Orang Baru Atau Dia Akan Membuat Completely New Faction Dengan Orang Baru Yang Tidak Sesuai Dengan Karakter Fire Fire Van House Sebelumnya Dan Yang Jelas Wyatt Bertopeng Dan Windham Rotunda Adalah Dua Karakter Yang Akan Dimainkan Oleh Bray Wyatt Di Di era kedatangannya Di tahun 2022 Ini What a Segment Segment yang cukup keren Saya pas lagi nonton itu kayak Heran Cukup terharu juga dengan omongannya Bray Wyatt Dan Menjadi Bertanya-tanya semakin banyak gitu Mungkin ini emang tujuan dari Bray Wyatt Tujuan dari WWE Membuat semua orang ngomongin tentang ini Dan kita sekali lagi teman-teman harus bersabar Harus Terus bersabar Sampai lengkap Sudah misteri-misteri Yang sudah Dibentuk Ataupun Dikeluarkan oleh Bray Wyatt ini Untuk bisa terpecahkan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Gulat Review hari ini Di channel Gilang Gulat Silahkan komen di bawah Bagaimana episode semuanya hari ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya